BRIP KRR Saksi Kunci Drama Perselingkuhan Segitiga di Magelang Jakarta, Posting News ID Drama Dugaan Perselingkuhan di Magelang masih menjadi sorotan publik Iya, baru-baru ini BRIP KRR akhirnya membeberkan peristiwa dugaan pelecehan Putri Chandrawadhi di Magelang, Jawa Tengah pada Kamis 7 Juli 2022 Cerita pelecehan seksual yang secara konsisten disampaikan Putri Chandrawadhi di Magelang tersebut Diduga salah satu alibi dalam drama Duren 3 guna meringankan upaya pembunuhan berencana terhadap Brigadir J alias Nofrian Shah Yuswa Huta Barat, Brigadir J, pada Jumat 8 Juli 2022 Riki Rizal yang notabene Ajudan Ferdi Sambo itu mengaku tidak menemukan adanya dugaan pelecehan seksual yang kini dimunculkan ke permukaan Sebaliknya, fakta yang dilihatnya Riki Rizal bahwa kuat maruf asisten rumah tangga Ferdi Sambo itu mengacungkan pisau ke Brigadir J di Magelang Yang dilihat BRIP KRR hanya kuat maruf mengacungkan pisau di Magelang Itu saja, jelas pengacara BRIP KRI Rizal Wibowo, Erman Umar, Jumat, 9 September 2022 Awal peristiwa terungkap ketika Riki Rizal tengah menuju ke SMA Tarunan Nusantara Tempat dua anak Sambo sekolah Saat itu Riki Rizal bersama Baradai alias Richard Eliezer Pudihang Lumio Di perjalanan, Richard mendapat telepon dari Putri Chandrawadhi, istri Sambo, untuk segera kembali ke rumah Nah, setibanya di rumah Magelang, Riki bergegas ke lantai satu Tapi tidak satu orang pun berada di sana Riki Rizal mengambil inisiatif ke lantai dua Saat itu ia melihat kuat maruf dan Brigadir J sempat berbincang, seperti ada perselisihan Di tengah perselisihan Brigadir J saat itu mencoba masuk ke kamar Putri Chandrawadhi Tapi tak bisa masuk karena dihalangi kuat maruf Karena gagal masuk, lantas Brigadir J lari dari lantai dua Riki Rizal bingung, apa sebenarnya yang terjadi Mengapa kuat maruf mengacungkan pisau, dan Brigadir J mencoba untuk masuk ke kamar Putri Chandrawadhi Karena tidak tahu maka klien saya bertanya ke kuat maruf Ada apa? Kuat menjawab tidak tahu Kok Joshua lari? Kuat kembali menjawab tidak tahu, jelas Erman Umar seraya menirukan ucapan kliennya Usai peristiwa itu, Riki Rizal mendapat perintah dari Putri Chandrawadhi untuk memanggil Brigadir J Karena penasawaran Riki bertanya ke Putri Posisinya di kamar Riki bertanya ada apa sebenarnya yang terjadi? Tapi tidak juga mendapat jawaban Riki Rizal ke kamar karena dipanggil Lalu menanyakan apa yang terjadi Sayangnya pertanyaan tidak dijawab oleh Putri Sebaliknya Putri bertanya di mana Joshua, jelasnya Karena tidak mendapat jawaban lalu Riki bergegas mencari Brigadir J atas perintah Putri tadi Brigadir J kemudian masuk ke kamar Putri Riki lantas pergi keluar kamar dan tidak mendengar apa yang dibicarakan di antara keduanya Erman menyatakan tak tahu menahu soal pelecehan yang dilakukan Joshua terhadap Putri Brigadir J sempat bertanya kepada Joshua ada apa, tapi dijawab sudah tidak ada apa-apa bang Jadi selama di Magelang, Brigadir J tidak mendapatkan informasi tentang pelecehan Tutur Erman Umar Ikuti terus berita-berita kami yang terupdate Terpercaya dari berbagai sumber Dengan cara klik subscribe dan juga loncengnya Agar Anda selalu mendapatkan notifikasi jika channel youtube ini mengupload video berita terbaru Terima kasih telah menonton!